Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Radit Gimbal di episode Buka Paket Nah, kalian pasti kaget nih, karena di depanku udah ada Realme 3 Pro, bukan Realme 3 lagi Agak heran ya, karena kan baru aja dia mengeluarkan seri Realme 3, sekarang udah muncul Realme 3 Pro nya Dan tanpa berlama-lama langsung kita, ini plastiknya kayaknya kita buka dulu ya, biar gak terlalu silau kalau di kamera Kita kletek saja Sip Nah, jadi ini dia box dari Realme 3 Pro, hampir mirip kayak Realme 3, cuman bedanya disini ada tulisan 3 Pro Di samping kanan dan kirinya ada tulisan Realme 3 Pro Di atasnya ada logo R untuk Realme, dan di bawah ada tulisan Realme Kemudian kalau kita lihat di bagian sini, di belakang, ini ada beberapa keterangan Seperti, untuk tipenya itu yang RAM 6GB, plus 128GB, mantep Terus untuk warnanya ini aku dapat yang biru nitro Biru nitro itu kayak gimana ya, ya entahlah nanti kita buka aja Udah cuman ada keterangan seperti itu Nah, di atas ini ada segel, kita langsung buka aja buat lihat isi dari box Realme 3 Pro ini Oke Nah, ini kalau dilihat-lihat ukurannya tebel banget ya Pasti bakal banyak nih isinya, dapat bonus banyak nih Kayaknya loh, kita lihat aja langsung Agak seret Oke, sorry teman-teman, tadi memorinya full, ada beberapa file yang belum aku hapus Sekarang kita lanjut lagi, disini kita langsung disambut sama satu kotak tulisannya Hey, welcome to Realme family, dan di bawah sini ada tulisan Realme Kotaknya warna abu-abu, kita lihat isinya ada apa aja Dapat jelly case, warnanya putih bening kayak gini, dan wah ini lumayan tebel ya, mantep Dan ada petunjuk penggunaan, serta kartu garansinya Kemudian ini dia device dari Realme 3 Pro-nya Wah, warna biru, mantep nih Kita kesampingin dulu, biar-biar-biar-biar Aduh, ngomongnya agak belibet Biar kalian penasaran Ini ada pembatas warna kuning Kemudian, nah ini dia yang paling mantep Ada kepala charger yang sudah mendukung VOOC Flash Charge 3.0 Yang sudah support 20W Tapi masih sangat disayangkan, dia kabel datanya itu masih pakai yang micro B Belum yang menggunakan Type-C Tapi sih nggak masalah ya, kalau aku yang penting ini nih Yang sudah support VOOC Flash Charge 3.0 20W Mantep Ya udah, kita kesampingin dulu semuanya Sekarang fokus sama Realme 3 Pro-nya Oke Siap-siap ya, kita akan keletek plastiknya Semoga suaranya crispy Satu, dua, tiga Nggak begitu mantep Oke, ini dia device dari Realme 3 Pro Wow, warnanya gokil Mantep, tenang nih ini warnanya Keren loh ini Oke, sebelum kita hidupin, kita bahas dulu aja ya Yang di bodinya itu ada apa aja Kita mulai dari belakang kali ya Nah, di sini ada dual camera dengan satu flash Kameranya itu 16MP plus 5MP Dan ini ada finishing warna kuning-kuningnya gitu Sama kayak yang di Realme 3 Kemudian di sini ada fingerprint Yang posisinya sudah pas Kemudian di samping kanannya ada tombol power Di atas ada satu lubang mikrofon Kemudian di samping kiri ada dua Ini untuk tombol volume Dan di sini ada SIM tray Kita lihat dulu SIM tray-nya Nih, di sini aku lupa kasih tau Nih, untuk SIM ejectornya ada di sini Kita lihat dulu SIM tray-nya Kayaknya sih memang sudah lengkap sih Ada dua slot SIM dan satu memory microSD Ya, benar Ada dua slot SIM dan satu memory microSD Kemudian di bawahnya sini Ada speaker, microphone, jack 3.5mm Dan port microUSB untuk ngecas Sekarang kita hidupin aja langsung Realme 3 Pro-nya Oh ya, ini di depan ada notch yang kecil banget Terus ada kamera yang resolusinya itu 25MP Oke, tunggu sebentar ya Ini mau aku setting-setting dulu Oke, jadi ini tadi setelah aku setting-setting sebentar Kayak gini untuk penampakan awal dari Realme 3 Pro Wah, cakep banget ya Ini kalau teman-teman sadar Dia itu sudah menggunakan ColorOS yang terbaru ColorOS 6 Tampilannya kayak gini Dan menariknya dia juga sudah menggunakan Android yang paling baru Android 9.0 Pie Ini kita cek di tentang ponsel Tuh, sudah versi Android 9 Dan untuk spesifikasinya sendiri Menggunakan Snapdragon 710 8 Core RAM-nya 6GB dengan memori internal 128GB Terus GPU-nya menggunakan Adreno 616 Dan menariknya baterainya juga besar Sebesar 4045 mAh Wah, cakep banget Nah, sekarang kita akan cek untuk fitur kameranya nih Yang menarik karena dia sudah nih Ada mode HDR ya HDR otomatis Kemudian ada mode Chroma Boost Dan kalau kita lihat di sebelah sini Ada mode malam cuy Netscape Terus ada Slow motion Kita lihat mode pakarnya ada apa aja Ada exposure, weight balance, autofocus Terus ini AF atau baik exposure, volume Untuk pengaturan ISO-nya Kok nggak ada? Dan ini Dia juga sudah support Ultra HD Mantap Nah, kalau teman-teman penasaran Kita langsung lihat aja hasil fotonya Nah, mungkin itu tadi beberapa sampel foto ya Nanti akan kita bahas detail di video review aja Kalau menurut kalian Gimana nih Sama Realme 3 Pro Tertarik atau nggak? Kalau menurutku sendiri ya Impresi awalku sama Realme 3 Pro ini Desainnya bagus banget Bahan dasarnya sih Kayaknya masih menggunakan plastik Cuman aku apresiasi Sama desain terbarunya ini Bener-bener cakep banget Dan aku suka sih Sama finishing warna kuning di kameranya ini Terus Layarnya Masih sama dengan Versi sebelumnya Realme 2 Pro Dan yang bikin menarik Ada improvement di bagian kamera Karena sudah ada Net mode Chroma boost Dan juga slow motionnya itu Kalau nggak salah Sampai 960 fps Nanti kita akan coba di video review aja Yaudah Segitu dulu aja Jangan lupa untuk di subscribe Biar kalian nggak ketinggalan Nanti kalau misalkan aku upload video baru Dan follow juga social media aku Kita ketemu lagi di video berikutnya Yang lebih keren tentunya Bye-bye Sub indo by broth3rmax